Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Cien Bionijar dengan NIM C2386207016 Prodi PG Pahod disini saya akan melakukan kegiatan yang rutin saya lakukan bersama keponokan saya satu minggu kebelakangan ini kegiatannya adalah sholat rawih sebelumnya saya pengatkan keponokan saya kepada Adistia say hi hi namanya, kenalan? nama aku Adistia 45 umurnya berapa? 5 tahun untuk itu ikuti kegiatan kita sholat rawih ya guys dadah kegiatan yang satu minggu kebelakang saya lakukan bersama keponokan saya adalah sholat rawih biasanya saya menyebut keponokan saya di rumahnya sudah sholat maghrib menjelang isya saya ingin mengenalkan untuk beribadah sejak dini pada keponokan saya dan ingin membuat kesan bahwa beribadah contohnya sholat adalah kegiatan yang menyenangkan setidaknya ia tahu dan ingat bahwa sholat adalah kegiatan yang menyenangkan terlepas dari hal yang lebih kompleks lagi tentang beribadah beribadah dampak atau hikmah yang saya dapatkan diantaranya pertama mempararat kitaban persaudaraan yang kedua melatih kesabaran misalnya ketika ia mengajukan berbagai pertanyaan kepada saya saya harus dengan sabar menjawab dan mendengarkan ajuan apa yang ia pertanyakan kepada saya yang ketiga lebih meningkatkan berpikir kritis nah ini ketika ia bertanya saya harus lebih kreatif dan berpikir kritis ketika ingin menyampaikan jawaban yang ia tanyakan yang keempat melatih untuk memberikan jawaban yang lebih logis tetapi dengan sederhana supaya dia memahami apa yang saya sampaikan yang berkaitan dengan apa yang ia tanyakan kepada saya selamat menikmati